Penetapan lima tersangka kasus pengaturan skor di Liga 3 Jawa Timur dinilai sebagai momentum untuk perbaikan sepak bola di tanah air. PSSI mengharapkan proses hukum akan membuat pelaku pengaturan skor jerah untuk melanggar aturan. Penetapan lima tersangka kasus pengaturan skor di Liga 3 Jawa Timur sebagai momentum perbaikan sepak bola di tanah air. ASPROV PSSI Jawa Timur menegaskan laporan kasus dugaan pengaturan skor ke Polda Jawa Timur bertujuan untuk menjerat pelaku. Laporan disertai bukti kuat dalam rangka memberantas mafia bola yang merusak pembinaan sepak bola nasional. Kedepan, masyarakat bisa menikmati sepak bola sebagai hiburan, pembinaan, dan prestasi secara profesional. Nyebut, harus ada bukti ini. Kalau nyebut, tidak ada bukti sama dengan nambahin pasal penyebaran. Harus ada buktinya, kita PSSI pasti dihukum. Siapa yang disebut, siapapun dia pasti diproses. Bagi masalah hukum, sudah disebut, ada buktinya, meskipun PSSI ojo, ojo, tetap polisi jalan. Tetap harus, kita kepingin, kalau kita memperbaiki sepak bola, jauh, ini kesempatannya. Pak PS, siapapun yang jadi tersangkanya, perbaiki sekarang ini. Perbaiki semua kesempatan untuk memperbaiki PSSI. PSSI meminta tudingan mafia bola yang ada di tubuh persatuan sepak bola seluruh Indonesia dibuktikan, asalkan disertai dengan bukti yang kuat. Aspro PSSI Jawa Timur mendukung proses hukum terhadap lima orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi dalam kasus pengaturan skor di Liga 3 zona Jawa Timur. Kelima tersangka yaitu Bambang Suryo, Dimas Yopi, Perwira Nusa, Imam, dan Ferry Arianto. Juli Susanto, JTV, Surabaya, Jawa Timur.